Main Bayangkara FC tampak mendominasi pada awal-awal pertandingan. Persib kemudian nyaris menciptakan peluang pada menit keempat. Beckham Putra memberikan umpan ke David Dasilva yang berada di dalam kotak penalti. Namun, kontrol yang kurang bagus dan kawalan dari Anderson Sals membuat Dasilva kehilangan si kulit gula. Situasi serupa juga terjadi pada menit ke-9. David Dasilva menggiring bola mendekati tepi kotak penalti, tetapi ia kehilangan momentum setelah terjatuh. Bola masih bisa dikuasai para pemain Persib hingga dimainkan hand-hand Herdiana. Dia kemudian memberikan umpan kembali ke David Dasilva. Akan tetapi, tembakan David Dasilva bisa diantisipasi keeper Bayangkara Awanseto. Bayangkara FC, hampir membuka keunggulan pada menit ke-22 lewat tembakan Yones Mohtar. Belum beruntung bagi Bayangkara, tendangan Yones bisa ditepis pitrol Dwi Rustafa selaku keeper Persib. Ada pun peluang terbaik Persib tercipta pada menit ke-36 melalui tendangan bebas Mark Klopp. Namun, David Dasilva yang tak terkawal tidak berhasil menyambut bola dengan kepalanya. Bayangkara membuka keunggulan terlebih dahulu satu menit setelahnya berkat Yusef Ezejari. Gol bermula dari penguasaan bola pemain muda Persib, Roby Darwis, yang tidak sempurna sehingga si kulit bulat mampu direbut Hargianto. Bola kemudian bergulir dan sampai di kaki Yusef Ezejari yang berada di dalam kotak penalti dan berhadapan langsung dengan Fitro. Tak menyianyiakan kesempatan, Ezejari langsung melepaskan tendangan dan bola bersarang nyaman di gawang Persib. Keunggulan Bayangkara FC tak bertahan lama. Persib mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-42 lewat tandukan Rahmat Irianto yang memanfaatkan sepak pojok Mark Klopp. Babak pertama Bayangkara FCVS Persib pun tuntas dengan skor 1-1. Setelah turun minum, Persib langsung menekan dan terus mengurung pertahanan Bayangkara. Persib menggandakan keunggulan dan berbalik-unggul 2-1 pada menit ke-47 berkat tendangan kaki kanan Fred sebutuan dari luar kotak penalti. Pada menit ke-60, Persib nyaris menambah kundi-kundi gol saat Erwin Ramdhani mendapatkan bola liar di dalam kotak penalti. Namun, tendangan keras Erwin masih melebar di sisi gawang. Pemain Bayangkara, Sani Rizky Fauzi, mendapatkan ruang untuk melakukan syuting pada menit ke-70. Akan tetapi, upayanya masih melebar di sisi kanan gawang Persib. 6 menit jelang pertandingan tuntas, Bayangkara FC menyamakan kedudukan lewat tandukan Sani Rizky Fauzi yang menyambut sertis yang dieksekusi Hargianto. Sampai wasit memberi tambahan waktu 3 menit. Tidak ada gol lagi yang tercipta, skor imbang 2-2. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan like jika dirasa kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton!